Assalamualaikum Wr Wb 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 Dan juga dua rakaat awal, solat maghrib dan isyak. Itu adalah sunnah. Dan itu adalah mustahabun dilimami bil-ijma. Di situ adalah sunnah bagi imam. Dan itu adalah ijma kaum muslimin. Al-Mustafa du min naqlil khulafi anil sanis salaf. Yang diambil dari penukilan para ulama sekarang dari ulama terdahulu. Adapun orang yang sendiri maka juga disunnahkan. Mari kita bahas. Karena pademikian li'an nah huwai rumah murin bil-insod. Kata imam al-Masih ini dalam kitabnya. Karena sesungguhnya orang yang sendiri itu tidak diperintahkan untuk diam. Jadi tetap disunnahkan untuk menjaharkan. Misalnya dia solat munfarid atau solat sendiri. Maka dikihaskan seperti imam. Nah juga menjaharkan bismillah. Di tempat-tempat jahar. Dalam hadis dari Ibn Abbas dan juga Ibn Umar dan Abu Hurairah. Dan Aisyah r.a. Bahwasannya Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. itu menjaharkan basmalah. Kemudian kalau seandainya untuk sholat hadirah. Atau sholat yang bukan kodoh. Yaitu menundangkan sholat. Maka itu sesuai. Tapi kalau seandainya sholatnya itu mengkodoh. Atau sholat yang fa'itah. Atau sholat yang tertinggal. Maka dia mengikut di waktunya. Misalnya sholat isya. Yang harusnya jaharkan. Tapi dia kodoh di waktu. Duhur misalnya karena udur syari. Maka dia mengkodohnya dengan sir. Bukan dengan jahar menyesuaikan waktunya. Maka alaswa anna liktibar biwaktil kodoh. Maka yang paling tepat adalah iktibar melihatnya itu dengan waktu kodoh. Bukan jenis sholatnya. Walaupun sholat isya. Tetapi kalau dia mengkodohnya duhur misalnya. Maka pendapat yang paling kuat. Dia mengkodohnya tidak dijaharkan. Tapi disirkan. Kemudian kita lanjutkan. Wattamin. Kemudian setelah itu. Setelah al-jahru fi mawdi'ihi. Wal-israru fi mawdi'ihi. Wattaminu sekarang. Wattaminu. Silahkan dibawakan sedikit. Kata-kata yang yakin nomor satu. Wattaminu. Wattamin itu adalah mengatakan amin atau mengaminkan. Amin artinya istajib. Jadi amin itu artinya istajib. Artinya kabulkanlah. Jadi roha Abu Daud. Dibatikan oleh Abu Daud. Dari Abu Hurairah r.a. Sampai terdengar orang-orang di belakangnya di soft yang pertama. Wadzada Ibn Majah. Dan juga Ibn Majah menambahkan. Fasa yarta jubihal masjid. Maka. Dengannya. Yaitu dengan ta'amin itu. Atau dengan amin itu. Maka. Yarta jubihal masjid. Itu artinya. Iktilatul aswad. Yaitu. Suaranya. Bersaut-sautan. Maksudnya bergema. Dengan masjid. Yusanuhada lilma'mumi a'idon. Disunahkan ini juga untuk makmum. Tadi di dalam hadis. Tadi disebutkan bahwasannya. Nabi itu ketika. Membaca gha'iril maktubi alaihim waladhalin. Beliau mengatakan amin. Berarti imamnya juga mengaminkan. Dan juga disunahkan bagi makmum juga. Untuk mengaminkannya. Waya kunu ta'aminuhu akibat ta'aminil imam. Maka. Mengaminkannya itu setelah. Bukan setelah. Tapi berjeda. Setelah. Tetapi. Berbarengan. Jadi imam dulu. Kemudian. Baru ngikutin. Waya kunu ta'aminuhu akibat ta'aminil imam. Rawatul Bukhari wa muslim. Rawatul Bukhari wa muslim. Dari Abu Hurairah. Radiyallahu ta'ala anhu. Anda Rasulullah. Allah s.a.w. Ila qaulal imam. Imam gha'iril maktubi alaihim waladhalin. Dari Abu Hurairah. Nabi bersabda. Jika imam mengatakan. Gha'iril maktubi alaihim waladhalin. Fakulu amin. Maka. Katakanlah. Amin. Kalau disini. Di akhirnya. Hadis ini menunjukkan. Kalau. Imam itu mengatakan. Gha'iril maktubi alaihim waladhalin. Maka katakanlah. Amin. Maka katakanlah. Amin. Fa'innahu manuwa faqaqauluhu wa qaulal malaikati gufrolahumataqadama min dambihi. Karena sesungguhnya. Orang yang tak minnya itu. Atau perkataannya tadi itu. Wa faqa. Itu. Berolahum. Abu Daud. Nabi mengatakan. Ma'amu fa'aminu ketika. Takanlah. Amin. Maka dari hadis-hadis ini. Walaupun di hadis yang kedua. Yang dalam sahih muslim dan sahih bukhari ini. Seolah. Kemudian kita langsung mengaminkan. Nah. Akan tetapi hadis yang lain menyebutkan. Iza am. Menelihimamu fa'aminu ketika mengatakan amin. Maka aminkan. Imam juga mengatakan amin. Makmum juga mengatakan amin. Jadi. Hadis ini adalah. Sebentar. Ta'min ini. Atau mengaminkan ini. Bisa jadi. Mengaminkannya itu dua kali. Ketika sholat jahir. Kemudian imamnya membaca dengan keras. Maka dia mengaminkan. Mengaminkan imamnya. Nah. Kalau seandainya dia juga baca sendiri. Karena dalam. Maz'af syafi'i disunahkan juga. Ketika sholat jahir. Ketika sholat jahir itu juga membaca. Al-Fatihah. Tetapi tidak wajib. Disunahkan juga membaca Al-Fatihah. Ketika sholat al-jahir. Maka. Seandainya dia baca di belakang imam. Surat Al-Fatihah. Kemudian dia selesainya sebelum imam. Jadi dia. Kemudian imamnya. Baru gairi maktub misalnya. Wa anha qabla al-imam. Maka dia menyatakan sebelum imam. Maka yu'am minumar rotaini. Maka seperti itu dia amin dua kali. Ya akan tetapi ini. Kurang baik ya. Yang baik adalah. Ya jika dia itu. Membacanya di belakang imam. Kemudian. Menyelesaikannya. Bareng sama imam. Itu lebih baik. Ma'al imam. Maka dia aminkan sekali. Yaitu ketika apa? Ketika berbarengan tadi. Atau dia. Menyelesaikan bacaannya. Setelah imam. Mengatakan amin. Jadi aminnya juga. Dua kali disini. Jadi bisa jadi seorang. Membaca amin. Dua kali. Yaitu mengaminkan. Imamnya. Ketika membaca Al-Fatihah. Atau dia. Tidak membaca. Kemudian. Cuma mengatakan amin. Atau dia membaca. Kemudian selesainya. Afwan memulai bacanya setelah imam. Maka dia setelah mengatakan amin. Kemudian dia. Membaca Al-Fatihah. Kemudian mengaminkan. Lagi. Jadi. Dalam atas syafi'i. Dalam sholat jahar itu. Tidak wajib. Seorang makmum itu. Untuk membaca. Al-Fatihah. Tidak wajib. Maksudnya. Disini disunahkan saja. Ya. Tetapi. Kalau dalam sholat sir. Maka. Dia wajib. Membacanya. Ya. Dia wajib. Membaca. Al-Fatihah. Kemudian. Kita lanjutkan ya. Ke atas lagi. Waqira atas suratiba dal-fatihah. Nah. Kemudian yang sunnah berikutnya. Nah. Jadi. Salah satu yang sunnah adalah ta'amin. Jadi. Ta'amin mengatakan amin itu sunnah. Dan menjaharkan ketika imam sang jahar juga sunnah. Seandainya dia tidak mengaminkan. Maka itu tidak mengapa salatnya. Maksudnya salatnya sah. Dan juga seandainya dia tidak menjaharkan juga tidak mengapa. Kalau dalam salat jahar. Maka juga salatnya sah. Karena itu adalah sunnah. Kemudian waqira atas suratiba dal-fatihah. Kemudian juga dia membaca surat setelah al-fatihah. Maka disunnahkan untuk imam dan juga untuk orang yang sendiri membaca surat dari Al-Quran setelah membaca al-fatihah dalam salat subuh. Ya. Karena salat subuh dua rekaat. Jadi dua. Dua-duanya. Rakaat pertama dan kedua. Kemudian juga dua rekaat pertama di seluruh salat. Dan juga dalil dari disyariatkannya itu adalah Riwatkan oleh Abu Qatadah radiyallahu ta'ala anhu bahwasannya Rasulullah SAW Kana yaqra'u fil-zuhri fil-ulayayni Um bi-umil Qur'ani wa surataini wa fil-raqataini al-akhirataini Bi-umil Qur'an Wa yusammi'una Al-ayata ahyanan Wa yitawwilu fil-raqatil ula Wa yatulu fil-raqatil ula Wa la Fi-raqatil ula Ma la yatulu fil-thaniyati Wa kada fil-asri Rahul shaykhani walafdulil bukhari Jadi Nabi SAW Kana yaqra'u fil-zuhri fil-ulayayni bi-umil Qur'an Nabi itu membaca dalam sholat duhur di rokaat yang pertama Dan kedua Itu dengan umil Qur'an yaitu al-fatihah wa surataini Dan juga dua surat setelahnya Dan ketika Beliau di dua rokaat terakhir Maka Membaca umil kitab saja Wa yusammi'una Al-ayata ahyanan Dan terkadang Nabi SAW itu sedikit mengeraskan Jadi memperdengarkan ayat Yang beliau baca kepada Makmum Terkadang Dan beliau memanjangkan dua rokaat Afwan Firoq adil ulam Ma layatul fisaniyati Memanjangkan rokaat pertama Tidak seperti panjangnya rokaat kedua Jadi pertama lebih panjang Kedua lebih pendek Begitu pula dalam sholat Asar Ini adalah hewati ilmu bukhari dan muslim Dan bisa diketahui bahwasannya Seseorang itu mendapatkan Pahala sunnahnya itu Dia membaca dengan surat apapun Dalam Al-Quran Akan tetapi Surat yang sempurna Walaupun dia pendek Itu lebih Lebih Disukai Daripada sebagian surat Yang dia baca Walaupun panjang Ini ada perbedaan Pendapat Imam Rofi'i Imam Rofi'i Mengatakan Bahwasannya Orang yang membaca surat Pendek Tapi sempurna Itu lebih baik Daripada orang yang Membaca surat Panjang Tapi potongan Imam Rofi'i Mengatakan Kalau seandainya itu Jumlah ayatnya sama Jadi misalnya Kita membaca surat An-Nabba Full Kemudian membaca Surat yang lebih banyak Lebih banyak Ayatnya Misalnya surat Al-Mursalat Tapi jumlahnya sama Misalnya Atau bukan Al-Mursalat Misalnya surat Apa ya Ar-Rahman Misalnya Potongan dari surat Ar-Rahman Kita gak mulai dari awal Jumlah ayatnya sama Maka lebih baik Membaca surat An-Nabba Sempurna Itu kata Imam Nawa Akan tetapi Akan tetapi Wa'amma ba'du surat Tawila Idakana at Waluminal qasirah Fahu'a'ulah Ada pun surat-surat panjang Kalau seandainya Panjangnya itu Lebih panjang Daripada surat pendek Maka itu lebih baik Ini Imam Nawa Sebutkan dalam Isyarah Muhadab Jadi misalnya Seorang membaca An-Nabba Kemudian satunya lagi Membaca surat Al-Baqarah Potongan Tapi dia mendapat Misalnya Tiga lembar Misalnya Maka lebih banyak Daripada Atau tiga halaman Maka lebih banyak Daripada surat An-Nabba Nah ini Kata Imam Nawa Lebih baik Kuantitasnya Yang panjang itu Tentu panjangnya Lebih banyak Nah Kata Imam Manis Ini beliau Membela Imam Rafi'i Bahwasannya Kita lihat disini Perkataan Imam Rafi'i Yaitu yang mengatakan Bahwasannya Surat pendek Lebih baik Daripada surat panjang Yang potongan Surat pendek Yang sempurna Itu lebih baik Daripada surat panjang Yang potongan Itu lebih Afkoh Imam Rafi'i Kenapa? Lebih secara Hakih beliau ini Kenapa demikian? Karena Sebagian Surat yang panjang Itu Mengandung makna Mengandung makna Yang kalau Seandainya Dia itu Tidak sempurna Memotongnya Yaitu Memulai dan Akhirinya Maka makna Tadi itu Tidak Sampai Maka ketika Seperti itu Maka Yang demikian itu Maka Kata Imam Al-Isni Tidak 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 Lebih utama Dari Membaca surat Yang pendek Akan tetapi Akan tetapi Sempurna Jadi Surat pendek Itu Lebih Lebih Bisa Jadi lebih Baik Daripada surat Yang panjang Ketika dia Motongnya itu Tidak tepat Maksudnya Motongnya itu Bukan Makna yang Tepat Al-Ulayayni Dalla Al-Dalika Hadithun Hadithu Minha Marahu Bukhari Muslim An Nabi Qatada Radiyallahu Ta'ala Anhu Ini tadi Sudah kita Baca ya Sudah kita Baca Hadis Radiyallahu Nabi Nabi Sallallahu Sallallahu Dari Bokotada Bawasanya Nabi Sallallahu Sallam Membaca Al-Fatihah Dan juga Satu surat Bersamanya Yang Dalam Dua Kaat Pertama Di Surat Duhur Dan Asar Dan Yang lain Disebutkan Begitulah Nabi Melakukan Ketika Waktu Solat Subuh Bersama Dengan Hadis Menjaharkan Kiraah Silahkan Dibieser Kebawah Dan Makmum Tidak Membaca Surat Selain Al-Fatihah Dalam Surat Al-Jahriyah Yaitu Solat Jahar Ketika Imam Menjaharkan Bacaannya Maka Makmum Tidak Boleh Membaca Al-Fatihah Saja Yang Dibatkan 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 Beliau Mengatakan Kana Kholfa Rasul Sallallahu Assalam Solat Al-Fajri Beliau Dulu Di belakang Nabi Sallallahu Assalam Ya Di Belakang Nabi Sallallahu Ketika Solat Subuh Basah Kulat Al-Fatihah Ketika Nabi Sallallahu Berat Maksudnya Agak Berat Membacanya Atau Kiroahnya Menjadi Berat Mungkin Terganggu Mungkin Terganggu Dengan Bacaan Orang Yang Di Belakangnya Falaman Kemudian Ketika Berpaling Selesai Solat Beliau Mengatakan Apakah Kalian Itu Kayaknya Kalian Itu Membaca Membaca Di belakang Imam kalian Maksudnya Ngikut Membaca Kemudian Dia mengatakan Kulna Ya Rasulullah Aywallahi Demi Allah Kemudian Nabi Mengatakan La La Taf'alu Illa Bi Umil Quran Fa Innahu La Solat Alim Lam Ya Kera Biha Kemudian Ketika Seperti itu Maka Nabi Mengatakan La Taf'alu Janganlah Kalian Lakukan Seperti Itu Yaitu Membaca Di belakang Di belakang Imam Illa Bi Umil Quran Kecuali Dengan Umil Quran Yaitu Dengan Al-Fatihah Fa'innah Solat Al-Iman Lam Ya Kera Biha Karena Sesungguhnya Tidak Ada Solat Bagi Siapa Yang Tidak Membacanya Jadi Disini Nabi Sallallahu Mengingkari Orang Membaca Di belakang Imam Kecuali Al-Fatihah Janganlah Kalian Membaca Sesuatu Dari Al-Quran Ketika Saya Menjaharkannya Kecuali Al-Fatihah Jadi Ini Jelas Dalil Bahwasannya Disyariatkan Seseorang Itu Membaca Al-Fatihah Di belakang Imam Pada 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 Salat Al-Jahriah Ata Salat Al-Jahriyah Ya Kemudian Tidak Disunahkan Untuk Membaca Surat Pada Rakaat Setelah Al-Fatihah Pada Rakaat Ketiga Dan Keempat Ini Yang Lebih Tepat Kecuali Kalau Dia Masbuk Makmum Masbuk Maka Dia Membacanya Ada pun Imam Yang didahuli Ada pun Imam Ada pun Makmum Yang Dia Mengikuti Imam Maka Disunahkan Dia Diam Tidak Membacanya Seperti yang Pembahasan Tadi Jadi Kalau Seandainya Seorang Imam Seorang Makmum Itu Berada Di belakang Imam Kemudian Dia Membaca Al-Fatihah Nah Itu Masyur Disyariatkan Itu Sunnah Nah Kemudian Dia Membaca Surat Juga Di belakang Imam Misalnya Dia Imam Yang Baca Surat Ad-Duhah Dia Ikut Baca Surat Ad-Duhah Maka Disini Justru Tidak Disunahkan Yang Disunahkan Adalah Seperti Sabda Nabi Sallallahu Yaitu La Taf'alu Jangan Kamu Lakukan Kecuali Dengan Umul Quran Justru Sunnah Nya Adalah Diam Kenapa Karena Allah Berfirman Fa'idah Al-Qur'an Fa'ansitu Jika Kalian Dibatakan Al-Qur'an Maka Fa'ansitu Simaklah Dan Diam Jadi Kenapa Larangan Itu Tidak Tidak Berlaku Bagi Al-Fatihah Karena Dalam Hadis Sebutkan Karena Al-Fatihah Itu Adalah Umul Quran Fa'innahu La Tasih Solatu Illa Bihi Dikecualikan Al-Fatihah Karena Al-Fatihah Itu Adalah Surat Yang Tidak Sah-sholat Kecuali Dengannya Ini Kalau Seandainya Sholatnya Adalah Sholat Jahar Kalau Seandainya Sholat Jahar Dan Makmum Mendengar Ada pun Kalau Seandainya Si Makmum Itu Tuli Atau Jauh Atau Sholat Itu Sholat Sir Jadi Kalau Tuli Berarti Tidak Dengar Atau Jauh Berarti Juga Tidak Dengar Ini Sholat Jahar Atau Kalau Seandainya Dia Sholat Pada Sholat Shir Atau Seandainya Imam Itu Menyelisih Dengan Mensirkan Sholat Jahar Misalnya Sholat Maghrib Dia Shir Misalnya Seorang Yang Tahu Kalau Ditepok Dari Belakang Yang Tahu Kalau Dia Dijadikan Imam Dia Shir Terus Yang Gak Jahar Padahal Sholat Maghrib Maka Yang Seperti Ini Yang Seperti Ini Kata Imam Al-Isni Dia Membaca Maksudnya Dia Membaca Al-Fatihah Membaca Sendiri Membaca Sendiri Dan juga Membaca Surat Sendiri Karena Makna Tadi Tidak Ada Maksudnya Makna Itibak Kepada Imam Itu Atau Istimak Kepada Imam Afwan Mendengar Imam Ini Sudah Tidak Ada Karena Imam Tidak Membaca Dengan Keras Atau Tidak Terdengar Atau Imam Diam Walaupun Disini Ada Perbedaan Pendapat Dalam Sab 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 Sebelum kita ke takbirat Di sini Wakti ra'atu surat iba' dal-fatihah Beliau mengatakan setelah al-fatihah Maka dipahami Kalau seandainya dia membaca surat Sebelum al-fatihah Maksudnya sebelum al-fatihah dia membaca surat Kemudian baru al-fatihah Maka seperti itu tidak sunnah Tidak mendapatkan pahala sunnah Kemudian kita lanjutkan langsung ke takbirat Kita ke bawah lagi Matan yang di halaman berikutnya Dan juga takbirat Takbir-takbir Ketika berdiri, mengangkat Dan juga ketika turun dan berdiri Wa qawlu sami'allahu liman hamidah Rabbana Ke atas ya Ke atas Dan juga takbirat Takbir-takbir Ketika rafak Mengangkat atau berdiri Wa l-khafti Ketika turun Wa qawlu sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu Dan perkataan Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu Kemudian Wa tasbihuh firruku'i wa sujud Dan juga Tasbih yaitu dikir disini Ketika ruku' dan sujud Ya Boleh dilihat Cara terakhir Nomor tiga Afwan nomor satu dulu Nomor satu Nomor satu ya Ada pun takbirat Ya Al-takbirat Al-takbirat Al-firrafi Wal-khobdi Ini al-takbir Ketika Mengangkat Dan Berdiri dan turun Ini Dalinnya yang pertama Membukhari dan muslim Dari Abu Hurairah Radiyallahu ta'ala An-nahukana Yusallibihim Ya Bawasanya Nabi SAW itu Sholat Sama mereka Maka Beliau itu Ketika itu Ini Abu Hurairah Ini Abu Hurairah Yang sholatnya Jadi Abu Hurairah Ketika itu sholat Dengan Yang lainnya Kemudian Beliau itu Bertakbir Ketika Turun dan juga Ketika Mengangkat Maksudnya ketika berdiri Ketika Selesai Maka Abu Hurairah Mengatakan Ini La Ashbah La Ashbah Hukum Solatan Bir Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam Sesungguhnya Saya adalah Orang yang paling Mirip Solatnya Dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Di antara Kalian Bihim Yaitu 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 Solat dengan Para sahabat Rasulallahu Alaihi Wasallam Kemudian Khufat Khufat Turun dan Naik Itu Maksudnya Ketika Turun Untuk Rukuk Dan Sujud Atau Naik Dari Keduanya Insurafah Yaitu Intah Minas Solat Jadi Takbir Ketika Turun Untuk Rukuk Ataupun Sujud Dan Naik Dari Rukuk Ataupun Sujud Yaitu Disunnahkan Kemudian Juga Dari Abu Hurairah Juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dari Abu Hurairah Radiyallahu Ta'ala Nuh Kala Dia mengatakan Rasulullah Sallallahu Sallam Iza Qawma Ila Solati Yukabbiru Hina Yakum Wayukabbiru Hina Yarfak Jadi Nabi Sallallahu Sallam Itu Ketika Solat Dia Takbir Ketika Dia Berdiri Kemudian Dia Takbir Ketika Dia Rukuk Kemudian Dia Mengatakan Samia Allah Liman Hamidah Hina Yarfak Usul Bahu Minar Rukuk Dan Nabi Mengatakan Samia Allah Liman Hamidah Dari Rukuk Waya Kulu Wah Waka'im Rabbana Lakal Hamdu Dan Dia Mengatakan Ketika Dia Berdiri Rabbana Lakal Hamdu Sallam Yukabbiru Hina Yahwi Kemudian Dia Bertakbir Ketika Ingin Turun Yukabbiru Hina Yarfak Raksahu Raksahu Dan Juga Dia Takbir Ketika Dia Mengangkat Kepalanya Sallam Yaf'al Dalika Fis Solatih Kullaha Atau Fis Solatih Kuliah Kemudian Melakukan Seluruh Solat Seperti Itu Waka'ina Yukabbiru Hina Yaku Muli Senataini Minal Julus Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Takbir Ketika Berdiri Dari Rokaat Kedua Jadi Duduk Rokaat Kedua Beliau Juga Takbir Ya Maka Bukhari Dan Muslim Maka Samia Allahu Liman Hamidah Itu Zikr Rafi Itu Zikir Ketika Mengangkat Kepala Dan Rabbana Lakal Hamdu Itu Adalah Zikir Iktidal Jadi Ketika Mengangkat Itu Samia Allahu Liman Hamidah Kemudian Ketika Dia Sudah Beriktidal Dia Mengatakan Rabbana Lakal Hamdu Ya Dalam Riwayat Disebutkan Tanpa Wa Jadi Rabbana Lakal Hamdu Dan Juga Datang Dalam Riwayat Rabbana Walakal Hamdu Ada pun Maknanya Artinya Allah Mendengar Orang Yang Memujinya Artinya Maka Allah Mendengar Orang Yang Memujinya Maksudnya Allah Menerima Pujian Orang Yang Memujinya Dan Akan Membalas Dengan Berbuatannya Itu Jadi Allah Mendengar Orang Orang Yang Memujinya Maksudnya Mendengar Menerima Pujiannya Dan Juga Akan Membalasnya Maka Rabbana Walakal Hamdu Atau Rabbana Lakal Hamdu Ya Allah Kepada Rabbana Rabb kita Lakal Hamdu Bagimu Segala Pujian Ya Kemudian Kita ke atas Lagi Kematan Lagi Ya Ya Kemudian Juga Berikutnya Adalah Tasbih Yaitu Subhanallah Atau Subhanallah Rabbial Ala Dan Subhanallah Rabbial Azim Itu Dalam Rukuk Dan Juga Dalam Sujud Boleh Dilihat Nomor Tiga Silahkan Diturunkan Ya Dilihatkan oleh Muslim Wa Quiru Dan Selainnya An Hutifah Radiyallahu Ta'ala Dari Hutifah Radiyallahu Ta'ala Hukola Solaituma An Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Data Lailatin Saya Solat Bersama Nabi Sallallahu Pada Suatu Malam Disebutkan Disitu Kemudian Dia Rukuk Dan Ketika Itu Beliau Mengatakan Subhan Rabbial Azim Kemudian Sujud Beliau Mengatakan Subhan Rabbial Ini adalah Dalil Atau Asal Atau Langdasan Disyariatkannya Tasbih Dalam Rukuk Dan Sujud Dengan Lafat Yang Sudah Yang Disebutkan Dalam Hadis Yaitu Subhan Rabbial Azim Ketika Rukuk Dan juga Subhan Rabbial Allah Ketika Sujud Kemudian Juga Dalam Lewat Yang disebutkan Dalam Lewat Abu Dawud Bawasanya Nabi S.A.W. Ketika Turun Surat Fasabih Bismi Rabbik Al-Azim Ini Nabi S.A.W. Mengatakan Ijaluha Fi Ruku'ikum Jadikanlah Itu Di Ruku' Kalian Fasabih Bismi Rabbik Al-Azim Nabi Mengatakan Ijaluha Fi Ruku'ikum Jadikanlah Dia Di Ruku' Kalian Dan Ketika Turun Surat Al-A'la Dan Juga Disunahkan Membacanya Tiga Kali Tiga Kali Wajah Fi Hadis Hutaifah Wafihi Hadis Dan Juga Datang Dalam Beberapa Hadis Selain Dari Hadis Hutaifah Kata Imam Al-Azim Wahu Adanal Kamal Tiga Kali Itu Adalah Sempurna Tapi Yang Paling Rendah Sampai Sembilan Sampai Sebelas Zikir Jadi Subhanallah Jadi Imam Al-Mawarim Mengatakan Yang pertama Dalam Dua Kata Pertama Itu Sebelas Kemudian Dua Kata Berikutnya Tujuh Tujuh Zikir Ini Bebas Mau Berapapun Dia Sah-sah Saja Dan Bebas Jadi Semakin Baik Kemudian Juga Subhanallah Kita Lanjutkan Dalam Matan Silahkan ke atas ketika Tashahud Yushirubiha tempat silahkan dibuka ya ini tentang duduknya dalam sifat duduknya beliau mengatakan dahulu ketika duduk ketika sholat diturunkan lagi ya ya kemudian menggenggam seluruh jarinya dan dia mengisyaratkan dengan jari telunnya dan dia mengisyaratkan dengan jari yang setelah jari jempol maksudnya terunjuk maksudnya mengisyaratkan dengan tuluk dan meletakkan tangan kirinya di atas tangan kirinya jadi ini adalah umdah atau hadis yang jadi landasan posisi atau bagaimana seorang itu duduk baik dalam Tashahud atau dalam duduk di antara dua sujud kemudian dalam mazhab syafi'i disini disebutkan dan tidak menggerakannya ya menggerakkan jarinya dia ada memburu dihi karena tidak menurahi tentang hal tersebut ya kata beliau ya kata imam al-hati disini wakillah hanya mengatakan yustah dan kuha tidak menggerakkan pun juga ada hadis yang suhihnya juga dalam menggerakkan juga ada hadis yang suhih maksudnya menggerakkan jarinya pun ada dua hadis yang suhih kata beliau disini ini menukil dari imam al-bayhaki jadi imam al-bayhaki tidak menafikan tahrik yaitu menggerakkan jari bahkan ada sebagian pendapat ulamak syafi'iyah menggerakkan jari itu haram membatalkan sholat yang dihikayatkan pendapat itu oleh imam nawawi dalam syarah muhaddab ya kemudian al-muhakif menyebutkan dalam kitab kifaya menyebutkan al-muqtamad karohatuhu karohatuh tahrikihah yang muqtamad dalam matahaf syafi'i itu adalah makruh menggerakkannya jadi tidak sampai haram jadi muqtamad itu pendapat yang dipegang dalam matahaf syafi'i sunah apakah disunahkan menggerakkan tidak kalau seandainya menggerakkan maka imam dia itu apa namanya imam dia itu pertama dia makruh seperti dalam pendapat muqtamad nya atau dia itu tidak disunahkan jadi tidak disunahkan atau makruh kalau tidak disunahkan dia melakukannya tidak makruh tapi kalau dia itu dihukum makruh berarti ya memang makruh gitu ya jadi tidak sampai derajat haram kenapa diharamkan karena muqtamad kita tahu ya dalam matahaf syafi'i kalau seandainya gerakan itu banyak dia akan membatalkan sholat kalau dia menggerak-gerakannya berarti gerakannya banyak berarti dia muqtamad dia bisa membatalkan sholat tapi yang tepat adalah makruh saja tidak sampai haram itu tidak sampai membatalkan sholat kemudian kita lanjutkan kemudian iftiros yaitu menjulurkan kaki dua-duanya jadi seorang duduk di atas kaki kanannya di setiap seluruh duduk duduk dalam sholat watawaruk dan juga tawaruk yaitu membentangkan kaki kiri ke sebelah kanan pada jalsatil akhir yaitu duduk tersaud akhir yang ada salamnya maksudnya disini wat taslimat wat taslimat ushaniyah dan juga salam kedua ini juga sunnah jadi seluruhnya ini sunnah kita ratung lima rawahul bukhari dirikan oleh membukhari min hadisi abu humaid as-sa'idi dari abu humaid as-sa'idi adalah orang yang diantara orang yang paling hafal sholatnya nabi sallallahu as-salam wafi dalam wadud sebutkan faiz tidak jelas safir rokaat maksudnya rokaat kedua jelas alari jelihil yusro wana sobal yumna dia duduk di atas kemudian dia meluruskan kaki-kaki kanan wadud iftiras wa'idha jala safir rokaat al-akhirah qad dama ini jelihil yusro wana sobal ukhro kalau seandainya dia duduk di rekaat terakhir maka dia memajukan maksudnya menyampingkan kaki kirinya wana sobal ukhro dan yang lainnya diluruskan wako ada alamak ada dihi dan beliau duduk di atas pantatnya nah berarti disini adalah tawarruk ini jelas ya disini adalah tawarruk nah ada pun khilafnya dengan khilaf hanabilah atau mazhab hambali maka kalau dalam mazhab hambali disebutkan bahwasannya sholat dua rekaat ini baik dua rekaat yang memang rokaat kedua ataupun dua rekaat saja maka seluruhnya memakai duduk iftiros akan tetapi dalam mantab syafi'i yang dimaksud dua rekaat itu adalah rekaat kedua kenapa karena ada rekaat al-akhirah disebutkan lain-lain ini kan rekaat terakhir berarti rekaat dua tadi itu maksudnya rekaat sebelum akhirah jadi dipahami demikian wallahualam dikawab ini pembahasannya seperti ini luas seperti ini luas bahkan imam al-akhirah mengatakan jelas saja jadi bagaimanapun dia duduk itu diperbolehkan kita lihat perkata imam al-akhirah ini sebentar belum kita kembali lagi ke bawahnya kita lihat yang bawahnya dulu silahkan digeser ke bawahnya dulu dalam liwat imam muslim itu disebutkan dari Abdullah bin Az-Zubayy radiyallahu ta'ala anhumah karena Rasulullah s.a.w. idha qaada fis solati ja'ala qadamahul yusrab baina fakhidaihi wasaqihi wa farosha qadamahul yumna ini adalah dalil iftirash jadi Rasulullah s.a.w. jika duduk dalam solat itu ja'ala qadamahul yusrab baina fakhidaihi fakhidihi wasaqihi menjadikan kodam yaitu kaki telapak kaki dan atasnya maksudnya kodam itu adalah telapak kaki dan atasnya yang maju itu namanya kodam kaki sebelah kiri dijadikan antara pahanya dan betisnya bahwa rosa qadamahul yumna nah kemudian kaki kanannya itu dijadikan alas farosha diluruskan maka disebut iftiras kemudian juga bawahnya kita lihat catat yang akhir rawa muslim an sa'ad r.a qa'la 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 nabi s.a.w. s.a.w. itu saya melihat ketika itu salam ke kanan dan ke kiri sampai saya melihat putih keningnya ini adalah dadil disunahkan salam yang kedua dan salamnya itu sampai sempurnanya bukan cuman sedikit tapi sampai ke kanan dan ke kiri bahkan saya sampai melihat putihnya ini keningnya beliau dari belakang tentunya dari belakang atau dari makmum jadi disunahkan untuk memang salamnya itu benar-benar ke kanan atau kan gak cuman sebatas sedikit karena nabi s.a.w. melakukannya sampai kelihatan keningnya rawak Abu Dawud beliau itu salam ke kanan dan ke kiri sampai kelihatan putih keningnya dan juga mengatakan Assalamualaikum Warahmatullahi yang dimencukupkan dengan Assalamualaikum Warahmatullahi jadi wabarakatuhnya tidak dijaharkan kemudian Assalamualaikum Warahmatullahi mencukupkan dengan lafad Assalamualaikum Warahmatullahi ya wallahualam bisa mungkin cukup sampai sini insyaallah hal-hal ada yang ditanyakan sebelum kita tutup setelah ini nanti sholat seorang wanita dan sholat seorang laki-laki apa perbedaannya kemudian kita sambung dengan pembatal sholat setelah ini insyaallah di pertemuan berikut izin bertanya Ustadz ya kalau seandainya imam salah dalam gerakan dalam artian misal seharusnya dia dari sujud itu bangkit berdiri tapi dia malah duduk atau sebaliknya itu itu apakah dia ketika ingin membenarkan gerakannya dari yang tadinya dia duduk dan harusnya berdiri itu dia takbir lagi atau langsung berdiri aja Ustadz kalau dia kondisinya ini dia kalau seandainya jadi dibedakan dibedakan antara seseorang yang ketinggalan tashahud awal jadi dia duduk dari tashahud awal dengan seseorang yang dia masuk rukun ke rukun yang lain misalnya dia menambah satu rokaat nah ini beda kalau dia berdiri dari rokaat kedua tidak tashahud awal maka seperti ini dibiarkan seperti ini dibiarkan karena tashahud awal itu cuma dikatakan subhanallah dan si imam harusnya dia gak usah tashahud langsung berdiri aja karena kalau dia sudah sempurna berdiri terus dia balik duduk lagi dia kesalahan kedua kenapa karena tashahud awal itu hanya hukumnya sunnah jadi dia sudah talabus dengan rukun yaitu dia sudah berdiri nah kalau dia duduk lagi dia menambah gerakan dalam sholat berarti nah maka ini tidak diperkenankan jadi kalau ini dibedakannya antara dia lupa tashahud awal atau dengan yang lainnya misalnya ini lupa tashahud awal si imam berdiri tanpa tashahud awal yaudah kita bilang subhanallah tapi kita ikut ikut berdiri ikut berdiri kalau kita gak ikut berdiri kita tashahud awal maka kita mukhalif disini apa namanya si imam bisa kalau banyak bisa membatalkan sholat jadi sudah biarkan nah nanti si imam sujud sahwi itu harusnya seperti itu itu kalau meninggalkan tashahud awal tapi kalau dia menambah rekaat misalnya dia rekaat kelima gitu kan walaupun dia sudah berdiri maka tasbih dan kita gak boleh mengikuti rekaat yang kelima itu gitu ya jadi tasbih kemudian dia tanpa takbir langsung balik lagi karena kondisinya itu memang apa namanya dia melakukan gerakan tambahan melakukan gerakan gerakan tambahan kalau dibiarkan ya tidak boleh maka yang tepat seperti itu langsung dia duduk tanpa takbir tanpa takbir karena itu gerakan yang salah tapi kalau seandainya dia meninggalkan sunnah seperti itu atau dia apalagi tadi contoh hantum misalnya dia meninggalkan apa misalnya sujud nah maka seperti itu gerakannya tanpa takbir otul intikal jadi sudah pindah saja gitu ya kalau dia menambah atau mengurangi ya kalau mengurangi gimana contohnya jadi kalau dia menambah kalau menambah dia langsung balik lagi tanpa takbir nah nanti setelah itu baru sujud sahwi sebelum salam ya jadi kalau seandainya imam itu berdiri rokat kedua terus berdiri tanpa tasbih awal maka kita ngikut kita ikutin dan kita katakan subhanallah tapi kita ikutin nah imamnya gak boleh langsung duduk lagi ya karena itu hanya sunnah dan nanti dijaber dengan sujud sahwi bersama-sama seperti itu ya jadi dibedakan antara apakah itu rukun atau tepat kalau sunnah luti ingatkan tidak perlu diingatkan maka itu sah sunnah hayat misalnya dia lupa takbir takbir intikal misalnya dia tahu-tahu ruku ya udah ikuti aja ruku karena itu sunnah apa sunnah hayat bukan sunnah ab'ad gitu ya wallahu'alam biswa ya tadi pertanyaannya gitu kan pertanyaannya apakah intik berarti kalau seandainya dia dari sujud misalnya terus dia ketika bangun lupa duduk diantara dua sujud langsung berdiri itu juga langsung duduk aja langsung duduk tanpa takbir langsung duduk ada lagi baik kalau tidak ada kita cukupan sampai sini kita tutup talim kita pada pagi ini insyaallah dengan kafaratul majlis subhanakallah bihamdika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam